Intro Oke guys, balik lagi bersama gue di Jonas Channel Ya seperti yang kalian tau, udah hampir beberapa hari ini gue gak pernah upload lagi video Dan baru sekarang ada kesempatannya Karena ada beberapa trouble yang menurut gue agak sedikit susah dijelaskan ya Yang pertama mungkin gue baru pindah studio Dari belakang sini, dari belakang tembok ini gue pindah ke dalam sekarang Biar lebih nyaman lagi gue buat konten Dan ya seperti biasa gue bakal nge-review mobil-mobil di Moswante Tapi kali ini gue nge-reviewnya bakal nge-review mobil-mobil klasik, mobil awal ya Ini kan kemarin udah sempet gue review, ini udah gue review, ini udah gue review Kita pake si... Ini deh buat ke... ini ya, buat ke showroom, kita beli mobil Tapi kayaknya suara game gue kekecilan Tuh kan sambil gue setting controller dulu sebentar ya Oke, sudah gue setting Kita langsung aja... Aduh, awal yang buruk guys Kita langsung saja ke showroom mobil Kita mereview dulu mobil yang paling... Aduh, kok ada suara abis ini Kita mereview dulu mobil paling klasik ya Mobil paling klasik, disini ada IS300, ada Punto, ada Cobalt Kita pake IS300 dulu Langsung drive now saja, beli 27.000 Wow Oh iya, ini jadi gue pake mod ya Jadi kameranya bisa sejauhin itu Udah kayak main GTA kan Ya, mana sih jalannya Nah, ini sih kamera gue Gak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat Ini gue modnya untuk bikin grafiknya lebih... jadi Ultra HD ya Jadi lebih enak aja dilihat gitu Nah Berat, masih berat banget guys Langsung kita masuk ke garage Langsung aja kita ganti part body kitsnya Ini ganggu banget lagi ah Keser lu ah Body kit satunya gini Body kit 2, body kit 3, body kit 4 Hmm, body kit 3 kayaknya cocok Spoilernya kita pakein dia Rocker Ini kan masih klasik banget tuh Apa namanya band Kita pakein 5G kan kurang ADR Oh ini cocok nih Hoodsnya kita pakein Ini biar mesinnya gak panas ya So, tau buat gue ya Gue pengen pake yang ini deh Karbon Karbon dioksida Nah Gak usah pake penutupala lah Nah, penutupala Langsung aja kita ke engine Race Pro Super Pro Ultimate Transmisinya Race Pro Super Pro Ultimate Karena kan bisa langsung ultimate ya Tapi karena kebiasaan dari dulu Dari jaman-jaman masih ngewarna Apa, ngerental PS ya Dulu ngerental PS2 Kalau gak salah sejamnya tuh 2000 Gak salah deh Pasti kayak begini kalau dulu 1111 gitu kan Terus langsung kita pakein aja turbo 1111 Oke, top speednya ya Jauh dari harapan lah ya Top speednya cuma dapet sekitar 70% atau lebih lah itu Accelerationnya hampir 98% Handlingnya 97%an 315 ribu Bungkus aja Langsung visualnya kita ganti Paintnya Entah dari dulu Gue paling suka tuh Warna paint tuh kayak begini nih Gue belum pernah punya mobil hitam 6 blok sih Kita bikin dia hitam deh Vinylnya kita pakein Oh kebakar nih Jangan kebakaran Panas Kita Aduh strip kurang Gimana gitu Ah body juga gak enak liatnya Kita pake unique aja deh Nah Aduh kebakar panas Jangan 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 Terlalu panas Ini aja deh Biar kayak mobil-mobil Jepang-Jepang Dimana gitu Nah Rimpennya kita bikin dia warna hitam Windows Jendalanya juga kita bikin dia warna hitam Mana kamu hitam Nah Langsung ke Custom Ininya ya Kita bikin juga dia warna Tidak ada hitam Jadi sudah saja Bikin Apa namanya 3100 Bikin default aja Oke lah Langsung kita coba Gasken aja guys Apakah si mobil ini masih layak Untuk balapan Di blacklist 3 aja lah ya Kita cobain Ke blacklist 3 Terus main Sprint Kayaknya asik nih Oke langsung kita teskan saja Si S500 ini ya S500 ke 300 Apakah dia masih bisa bersaing Dengan mobil-mobil lain Dengan si Hunter Tom Sama si Molly ya Nabrak lu ah Oh gak nabrak Si Molly juga pake Go GTI sih Eh Oh si Hunter kita Handlingnya Hmm Lumayan lah Handlingnya lah Waih Berat Masih boleh-boleh lah ya Handlingnya Untuk mobil 27.000 Dan kita Habis Nge-repairnya ya Kurang lebih 400.000an lah ya Terbang Iya Pasti gue ngebalik Pasti gue ngebalik kan Udah lecet-lecet Aja nih Jalan pintas Yang tidak begitu pintas ya Karena Malah jatohnya Nyusahin sih Ngebalik-balik Mobil Hmm Jalannya belokan begini lagi Udah tau Beloknya berat banget Suara stick gue Ampe kedengeran Kenceng banget kan Karena gue Tidak menggunakan Soundcard ya guys Jadi Sebelumnya Terima kasih Untuk sahabat gue Babang Nabil Yang sudah Meminjamkan Soundcardnya Jadi gue Masih tetap bisa Mengonten Ria Dan akhir nabrak Walaupun Tidak menggunakan Soundcard yang prefer ya Karena ini Soundcardnya tuh Bukan buat Soundcard rekam Ini Bukan Bukan Buat rekam game gini Ini soundcard Buat bener-bener Pure music Dan gue pake Untuk Banyak ngomong sih gue Manter Awas lo Edi Beratnya Guys Ternyata Ini kurang Prefer ya Untuk blacklist 3 Lo pake mobil ini tuh Ah Ya Gue mau mimpin lagi guys Tuh gila Beloknya berat Berat Udah kayak Buat rek busok Lo Gue gak mau jalan pintas Kalo disini Ngeri Jalan pintasnya Aduh Berat sekali Kalo gak salah Finishnya Didepan Nabrak Gue gak tau Berapa kali Kali gue nabrak Dari tadi Ini kalo untuk Blacklist 3 Berarti kurang prefer ya Bikin lo deg-degan Bro Sumpah dah Tapi untung Karena gue jago Jadi gue berhasil ya Menangin Aaaaa Oke Langsung aja kita ke Garasi rumah Tadi kan udah hancur banget kan Sekarang ya Jadi bagus lagi Jadi inilah Si mobil IS300 Kalo gak salah Subaru ya Subaru atau apalah Gatau gue Jadi inilah Kurang lebih Mobil IS300 Yang tadi Sudah gue review Dari nol Dari bawaan dealer Dan gue pakein dia Body part yang ketiga Karena body part keempatnya Kurang cocok Bannya juga Tadi gue pakein apa ya EDR kalo gak salah Warnanya gue bikin Full black Karena Tadi di awal kan Dia warna putih Bawaan dari dealernya Dan mesinnya Udah gue bikin Joss semua Tapi tidak sesuai harapan Dan ini Menurut gue Kurang recommended Untuk blacklist 3 Dan selanjutnya Mungkin ini Cocok Masih cocok Di blacklist 8 lah Blacklist 8 Atau blacklist 9 Masih cocok lah ini Cuma kalo udah Sampai blacklist 6 Blacklist 5 Kayaknya lo udah Harus ganti mobil Lo udah harus beli mobil baru Dan ya sekian lah Review mobil IS300 ini dari gue Kalo lo suka sama konten ini Jangan lupa di like Comment Share juga ke temen-temen yang lain Dan tetap support gue Biar gue lebih semangat lagi Buat bikin kontennya Sampai nanti Sampai nanti Lepas lo si Tampai load To mettari 3 SampaiAir Terima kasih.